Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube semua Khusnya Bapak Ibu Guru Pejuang ASN tahun 2022 Selamat datang kembali di channel Khusnadi 87 Pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang mekanisme baru Rekrutmen PDKK Guru tahun 2022 Sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng Untuk terus mendukung dan mendapat update terbaru dari channel ini Terima kasih Baik Bapak Ibu Guru Pejuang ASN tahun 2022 Berikut saya berikan informasi dari Kemenpan RB Rekrutmen PDKK bidang pendidikan tahun anggaran 2022 Oke kita coba flashback sebentar ke Rekrutmen PDKK JF Guru Jabatan Funksional Guru untuk tahun anggaran 2021 Di sini untuk instansi kita bisa fokus ke Guru Untuk jumlah kebutuhannya di sini ada Rp1.2.616 Kemudian jumlah yang ditetapkan atau jumlah penetapan itu ada Rp506.252 Kemudian di sini setelah formasi PDKK Guru tahun 2021 Itu ditetapkan Rp506.252 Di sini total formasinya yang ini kemudian formasi terisi Baik dari seleksi kepotensi 1 dan 2 itu ada Rp293.860 Di sini 58% Kemudian untuk kebijakan seleksi PDKK Guru tahun 2021 Ini sudah yang kemarin ya berdasarkan peraturan Menteri Pan RB nomor 28 tahun 2021 Ini bisa dilihat atau di cek Ini yang sudah kemarin nanti untuk tahun 2022 Bisa jadi ada peraturan baru kita lewati saja Kemudian statistiknya ini dari Rp1.000.000.000 yang dibutuhkan Kemudian formasi guru yang diajukan pemerintah masih Rp506.000.000 Kemudian guru yang lulus itu Rp293.860.000 Kemudian sisa formasi ya sisa tahun 2021 Kemudian untuk perbaikan rekrutmen guru tahun anggaran 2022 Renyana kebutuhan P3K Pemda tahun 2022 Berdasarkan Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kepada DJBK KemenQ atau Keuangan Nomor B Garing 1404 Garing SM TT01-T00 Garing 2021 Perihal penegasan data perkiraan perusahaan SN untuk instansi pemerintah daerah tahun 2022 Jadi untuk P3K Jabatan Funksional Guru itu sekitar 758.018 orang Kemudian untuk P3K Tenaga Kesehatan dan Teknis itu 184.239 Jadi totalnya ada 942.257 Ini untuk rencana ya rencana kebutuhan P3K tahun 2022 Kemudian progres pengajuan kebutuhan P3K Pemda pada tahun 2022 Jumlah instansi pengusul ini totalnya ada 514 Kemudian Pemda usul P3K ada 391 Kemudian yang mengusulkan P3K Guru ada 340 instansi Kemudian jumlah usulan P3K Guru disini untuk totalnya itu 758.018 formasi ya Kemudian usulan dari Pemda itu 127.179 Jadi masih ada atau usulannya hanya 16,7% dan masih ada banyak yang belum diusulkan Kemudian kita flashback lagi untuk mekanisme rekrutmen untuk guru pada tahun 2021 Ini tahun 2021 Jadi penetapan kebutuhan itu usulan kebutuhan ASN diajukan oleh masing-masing KLD Jadi ini diusulkan dulu oleh masing-masing KLD Kemudian penetapan atau persetujuan kebutuhan untuk KLD oleh Menpan RB Jadi setelah diusulkan nanti akan ditetapkan atau disetujui oleh Menpan Selanjutnya untuk pemenuhan kebutuhan Proses seleksi chest N nya disini melamar ke formasi yang telah ditetapkan Jadi KLD itu mengajukan formasi Kemudian Menpan RB menetapkan atau menyetujui formasi tersebut Kemudian pelamar itu melamar ke formasi yang sudah ditetapkan Misalnya Pak Budi melamar menjadi guru yang dibuka lawan ke formasinya Jadi dia mendaftar ke sekolah yang memang membuka formasi Baik itu di sekolah sendiri ataupun di sekolah lain Kemudian formasi yang diusulkan Pemda jauh di bawah kebutuhan guru secara nasional Jadi kebutuhannya itu 1 juta lebih yang diusulkan pada tahun 2021 itu 506 ribu ya Sekitar separuh lebih lah Yang lulus hanya 293.860 orang Kemudian lawangan guru di daerah A3T kurang diminati ya Kemudian pasangan-pasangan grade untuk memenuhi alokasi kebutuhan Itu pasangan grade dan kualitas guru Ini untuk mekanisme rekrutmen guru pada tahun 2021 Oke selanjutnya seperti apa mekanisme baru rekrutmen P3K guru Jadi ini rencana ya Ingat ini rencana mekanisme baru rekrutmen P3K guru tahun 2022 Untuk menetapkan kebutuhan Pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbud Listek Jadi disini usulan formasi oleh Pemda itu sudah berdasarkan rekom dari Kemendikbud Listek ya Dengan nah disini ada keterangan nanti Dengan memperhatikan guru yang lulus pada tahun 2021 Namun tidak mendapat formasi Jadi bagi guru yang sudah mencapai nilai ambang batas tahun 2021 Anda semua jangan khawatir karena ini disini diprioritaskan Kemudian penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan RB Jadi setelah diusulkan oleh Pemda berdasarkan rekom dari Kemendikbud Nanti akan ditetapkan kebutuhan atau formasinya oleh Kemenpan RB Sepanjang anggaran disetujui oleh Kementerian Keuangan Selanjutnya untuk pemenuhan kebutuhan Proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 Jadi Bapak Ibu yang sudah lulus dan sampai pada nilai ambang batas Baik itu ambang batas 1, 2, 3 Itu nanti akan diprioritaskan pada seleksi P3K guru tahun 2022 ini Contoh Pak Budi seorang guru THK 2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 Dan lulus passing grade namun tidak mendapat formasi Karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi 1 ataupun 2 Maka Pak Budi ini akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi Agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya Jadi ini kabar baik untuk Bapak Ibu yang kemarin lulus passing grade Itu melamar di sekolah lain ataupun di sekolahnya sendiri Namun tidak mendapat formasi tapi lulus passing grade Maka dia akan dialokasikan formasi di sekolah tempat Bapak Ibu guru mengajar Kemudian disini ada keterangan seleksi pelamar baru itu berbeda Dengan guru yang sudah mengabdi lama dan juga K2 Kemudian yang belum lulus juga akan mendapatkan kesempatan yang sama Yaitu peserta umum tetap dapat melamar sebagai P3K guru tahun 2022 Kemudian break to recruitment guru untuk tahun 2022 Terobosan baru ini terobosan 2022 Penetapan kebutuhan Ini penetapannya tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda saja Melainkan juga rekomendasi dari KMN Digboot Listek Berdasarkan yang sudah lolos passing grade tahun 2021 kemarin Kemudian prosesnya proses recruitment GTT dengan new recruit itu dibedakan Jadi untuk yang baru melamar baru mau ikut ujian tahun ini Ataupun guru yang sudah mengabdi lama itu prosesnya berbeda untuk recruitmentnya Kemudian lulusan terbaik ditempatkan di daerah prioritas Ini untuk new recruit ya Jadi kalau yang sudah GTK atau sudah GTT yang sudah lama mengabdi itu Akan diusulkan akan mendapat formasi di tempatnya masing-masing Atau di sekolahnya masing-masing Tapi kalau yang baru lulus atau fresh graduated Itu akan ditempatkan di daerah prioritas seperti 3T dan lain-lain Ini untuk yang pelamar baru ya Yang ditempatkan di daerah prioritas itu untuk yang pelamar baru Tapi kalau untuk yang pelamar lama Ataupun yang sudah passing grade Itu akan dialokasikan formasi di sekolahnya sendiri Seperti itu Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai mekanisme baru recruitment P3K Guru tahun 2022 Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng Untuk terus mendapat update video terbaru dari channel ini Terima kasih atas segala perhatian Dan mohon maaf atas segala kekurangan Sampai jumpa pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian